Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Saluhu ala rasulina muhammad Saluhu ala tabibi gulubina muhammad Saluhu ala syafi'idunubina muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Sadakallahul azim Wa balaga rasuluhul karim Wa nahnu ala ma'kala khalikuna Wa raziquna Wa maulana minasyahidina syakirin Bikal bin salim Ala hadhi niyah wa ala kul niyatin saliha Wa la nabiil mustafa rasulillah Sallallahu alaihi wa salama Wa ila jemihwanihi minal anbiya'i wal mursalin Wa ala awliya'i wa shuhadai wa salihin Wa sahabati wa tabi'in Wa al-ulamai wa al-musannifin Wa jami'il malaikatil muqarrabin Wa ila arwahi abaina Wa ummahatina Wa ajdadina wa jadatina Wa amamina wa amatina Wa ahwalina wa khalatina Wa ihwani awhatina Wa masyayiniha Wa mu'alimina Wa na'usus ala ruhi Na'imah bidhizharillahumul fatihah A'udzubillahiminasyahatanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyaka na'budu Iyaka nasta'ini Dinasirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihim Ghayril makdubi alaihim Ala talin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa al-al-faqih r.a.w. Haddasana Abul Qasim Ahmad ibn Hamin Haddasana Muhammad ibn Fadri Haddasana Yazid ibn Harun Haddasana Muhammad ibn Salamah Al-Fatihahim Al-Fatihahim Yazid Al-Abi Nadrah Al-Abi Sa'il Kudri Radhiallahu ta'ala'in hu Qala khatabana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamah Ba'dal Asri Ila Mughayri Ila Mughayri Bani Ashamsi hafidhu ha minna man hafadhu ha wa nasiyaha man nasiyaha hafadhu ha minna min hifdiha wa nasiyaha min nisiyaha faqala ala anna dunya khudratun wa hulwatun wa anna Allah mustahlifakum fiha fa nadhiru kaifatakmaluna ala fattaqu dunya wa takun nisa dari Abi Said Al-Khudri radhiallahu an dia berkata bahwa Rasulullah pernah berkhutbah sejak Ba'dal Asar sampai jelang tenggelamnya matahari beliau berkhutbah itu banyak yang masih ingat isi khutbahnya juga banyak yang sudah lupa isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diantaranya beliau bersabda ala inna dunya khudratun khulwatun dunia ini adalah hijau ya dan manis sifatnya dunia itu menyenangkan kadang kita manusia ini tertipu dengan keindahan dunia lalu menganggap bahwa dunia ini merupakan tempat hidup selama-lama aja banyak yang terjebak kesini padahal tidak demikian dunia ini merupakan permainan dunia ini sementara nah Allah wa annallah mustahlif hukum fiha Allah memberikan mandat memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengaturnya untuk menaklukkan dunia jangan sampai kita ditaklukkan dunia kita harus menaklukkan dunia sering kita yang takluk pada dunia bagaimana kita harus menaklukkan dunia jangan kemana-mana pemeriksa yang setelah yang berikut ini pemeriksa yang berbahagia karena Allah sudah memberikan titahnya sudah mendelegasikan manusia supaya mengatur dunia fanadhiru kaifa takmalun maka Allah akan melihat bagaimana kita berbuat bagaimana kita bisa menaklukkan dunia ini bukan kita ditaklukkan oleh kehidupan dunia alafat takut dunia watakun nisa karena itu kemudian Allah mewanti-wanti mewanti-wanti tentang dunia takutlah ada dunia hati-hati kita hidup ini hati-hati kita sering menganggap dunia itu segala-galanya hidup di dunia itu tujuan bukan bukan ya karena di dunia ini tidak lama ibaratnya kita hanya mampir ngombe tidak lama sekejap maka manfaatkan kelola dengan sebaik-baiknya semasa kita masih diberi kepercayaan masih hidup tiwanti-wanti takut dunia perhatikan dunia itu watakunisa yang kedua khatiatilah terhadap wanita ini ini luar biasa ya karena banyak orang hidup ini jatuh ya dari kedudukannya karena beberapa hal yaitu harta dunia tahta wanita itu sering disini manusia terjebak dia punya harta karena tidak bisa memanfaatkan bisa jatuh dengan hartanya itu demikian pula dengan jabatan dengan tahta kita kadang rela berbuat melanggar aturan demi jabatan demi tahta demikian pula satu hal kita harus hati-hati terhadap wanita memang sosok ini kita butuhkan sebagai istri sebagai ibu dan sebagainya tapi ingat tidak sedikit orang tergelincir jatuh karena wanita ini maka diwanti-wanti hati-hati hati-hati ingat bahwa manusia ini diciptakan dengan berbagai tingkatan dengan berbagai macam dengan berbagai kondisi ada manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan mu'min hidupnya mu'min dan matinya pun dalam keadaan mu'min hal semacam ini tentu hal yang kita dambakan bagaimana kita bisa dilahirkan mu'min hidupnya selalu menjadi orang mu'min dan besok mati dalam keadaan mu'min juga ini tentu menjadi harapan semua orang tapi ternyata ada ya ada bentuk lain ada orang yang dilahirkan dalam keadaan mu'min hidup mu'min tapi sayang matinya dalam keadaan kafir jangan sampai kita menjadi orang seperti ini sudah lahirnya baik hidupnya baik malah matinya tidak mu'min ya mutu kafiron luar biasa ini ya ada juga orang yang lahirnya itu kafir hidupnya kafir lagi tapi matinya mu'min ini kuasa Allah lahirnya sudah apa apa namanya itu mu'min apa lahirnya itu dalam keadaan kafir hidupnya kafir tapi matinya mu'min itu kita berharap agar mati kita ending kita hidupi dalam keadaan mu'min ada juga warna lain bahwa marah jengkel wadab itu diibaratkan ya seperti barah api yang disulut yang disumut ya di dalam hati manusia ini kamu lihat bagaimana ketika dua mata ya merahnya dua mata pertuntungnya apa ini otot-otot ini karena karena marah itu nah kalau kita mendapat begini bagaimana siap kita jangan kemana-mana pemeriksa setelah yang berikut ini pemeriksa yang berbahagia jadi yang nabi mengingatkan Allah ingat gudab marah itu ibarat barah api yang disulut dinyalakan dalam hati manusia kamu lihat merahnya kedua mata metuntungnya otot-otot di leher kita ini nah kalau kita mendapatkan yang demikian dalam kondisi demikian maka segeralah kalau kita itu marah dalam keadaan berdiri segera duduk masih marah kita berbaring ardu ke bumi ini kita baringkan itu solusi untuk mengurangi rasa marah dan gudab ini mempunyai efek negatif orang banyak menghadapi kesulitan karena tidak mampu mengendalikan marahnya itu satu ketika nabi tanya ibadah apa yang bisa memasukkan kita ke surga nabi jawab jangan marah jangan marah ini perlu perjuangan tidak mudah tidak mudah kita untuk tidak marah itu pintu tur selanjutnya adalah ala ingat ingat bahwa sungguhnya orang sebaik baik orang itu adalah orang yang lamban marahnya cepat selesainya jengkelannya lelet tidak mudah jengkel tapi juga hilangnya cepat ini yang baik yang baik itu dia marah ya marah tapi cepat hilang tidak disimpan ini yang baik kalau kalau ada orang cepat marah ya juga cepat hilang ada yang model begitu demikian pula berkebalikannya berlawanannya orang yang jelek adalah orang yang cepat marah tapi pelan untuk hilangnya itu pelan tidak baik kalau orang bisa apa itu lamban lamban marahnya dan lamban menerimanya itu sama orang yang delek rapi orang yang cepat marah tapi hilangnya suwe orang hilang marah terus kita waspada ini karena bicara soal marah ini tidak hanya pada tataran agama saja tapi akan menyangkut pada tataran kesehatan tubuh kita pribadi kita kita upayakan jangan sampai kita itu apa itu mudah marah syari al-ghadab bat ya diupayakan kalau kita itu murah marah ya ya yang bat al-ghadab tidak mudah marah dan bisa cepat ridho ridho nya faingkan abadi al-ghadab ala abadi al-ridho ini peringatan kita jadi kita itu marah silahkan tapi diubahkan cepat-cepat hilang jangan disimpan bertahun-tahun ditabung dalam benak kita yang kemudian membutuhkan semacam dendam tidak ramung-ramung itu tidak ramung-ramung dan itu akan menyakitkan kita sendiri karena semua ini berawal pada cara berpikir kita mau marah mau tidak itu kan kita dalam berpikir pedagang yang baik ada pedagang yang baik ketika kulaan maupun menjualnya kan ada juga orang yang kulaan kemudian menakar tidak baik dengan melebihkannya kalau membeli itu minta yang banyak kalau menjual itu mengurangi sedikit dengan berbagai cara kita melihat pedagang dengan timbangannya dengan comprengnya itu disitu diuji apa kita jujur apa tidak ini pedagang-pedagang ini kalau pas kulaan dia minta yang banyak kalau perlu mengambil sebanyak-banyaknya tapi ketika dia menjualnya dia kurangi takarannya timbangannya meterannya ini hati-hati karena si muda yang bekerja di tempat-tempat yang rawan mengurangi timbangan beli bensin beli BBM ya ini yang kita takar yang mantep jangan sampai belum mantep ditarik itu sudah berapa kali nanti kita hitung saja ini hati-hati ya hati-hati lalu bagaimana sebaiknya agar kita itu bisa mulus dalam melaksanakan mawais pesan Rasulullah salallahu salam jangan kemana-mana pemeriksa setelah yang berikut ini Pemirsa yang berbahagia wa gala nabi yusallallahu salam inna ma'amalu bil khawatim la ibrotan bikas wati sholat wasiam wa inna ma'yang duru ila khotimati amrihi nabi bersabda bahwa amal-amal itu akan dinilai pada endingnya pada akhirnya bukan karena banyaknya sholat puasa wa inna ma'yang duru ila khotimati amrihi akan dilihat akhirnya bagaimana istilahnya kalau akhirnya khusnul khotimah ya kita selamat kalau su'ul khotimah ya kita sekarat ya tidak selamat itu jadi bagaimana akhir dari dari ibadah kita semua akan dihitung pada akhirnya karena itu ya kita selalu berusaha berbuat baik maksudnya apa pas berbuat baik pas endingnya baik gitu kalau kita masih maksiat kemudian selesai ya sudah berat ya kita hati-hati jangan sampai kemudian hidup ini berakhir tidak usul khotimah hadis dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah ini menerangkan tentang proses kejadian manusia bahwa manusia itu dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari itu berbanutfah air spirma air mani awalnya itu ketika manusia suami istri mengadakan hubungan seksual ini maka spirma atau nutfah yang disimpan di rahim istri itu selama 40 hari kemudian setelah spirma itu 40 hari berada dalam rahim akan berubah menjadi alakoh darah gumpalan darah juga selama 40 hari itu sumayakunumudhotan arbainah yauman kemudian berubah menjadi gumpalan daging bahkan sebagian riwayat kemudian dibuatlah tulang-tulang itu yang dibalut dengan daging itu berarti 40 hari 40 hari 40 hari 120 hari ya 40 40 120 hari ini kalau kita jadikan bulan berapa itu 4 bulan ya 4 bulan 4 bulan ya di kalangan Islam itu biasanya ketika sang istri sudah hamil 4 bulan ini berdoa berdoa minta kepada Allah agar bayi yang dikandung dan ibunya yang mengandung selamat prinsipnya adalah berdoa minta keselamatan diantara upaya untuk mencapai keselamatan adalah kita bersedekah beramal kemudian masyarakat mengadakan semacam kegiatan yang nuasanya sedekah amal ibadah membuat apa itu ya makanan minuman membuat besek atau nasi kotak yang kemudian dikatakan dinamai ngapat 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 itu adalah selamatan tolak balak ketika berusia 4 bulan nah disitulah kemudian Allah mencatat lewat malaikat itu 4 tentuan ditulis ajalnya ditulis amalnya ditulis rezekinya ditulis dia akan jadi orang yang beruntung atau celaka itu semua sudah ditulis disitu nah kita sebagai manusia biasa tentu hanya berharap tadi biasanya supaya catatannya itu baik amalnya baik kemudian minta pada Allah lewat selamatan tadi dengan sedekah ada yang ngapati ada yang nujuh bulan tinggepan itu bentuk upaya doa doa minta pada Allah supaya janinnya ini menjadi orang yang baik berharap pada Allah supaya mendapat takdir yang baik demikian sekelumin sedekah bitutur silah hilaf dan selasa beristihbar kepada Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullahal azim kepada pemirsa yang berbahagia saya menyampaikan alfumingkum mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim 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 Allahumma kama khasas tanah bikita bikal karim wahadayitana ilah suratikal mustaqim ahli bihim minna jami'a maafasada wa ta'khir bihim minna mandur batan Allah masrah bil quranil azim suturana wa yasir bihi umurana wa azim bihi usurana wahasin bi ahlaqana wawasik bi arzaqana wanawir bihi kuburana Allahumma inna nas'aluk as-salamah wal-afiyah wal-barokah wal-najah wal-sihah wal-istikomah wal-sa'ada wal-syahada wal-mu'afadda fiddin wal-duni wal-akhirah Rabbana adina fid dunia hasana wa fil-aruh hasana wa-kira adha bahanar walhamdulillahi robbilalamin al-afumikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh-oh-ah-ah-ah-ah-ah wal-im Yeah hello oh-ooh cual divan Terima kasih.